Pertama, anggota yang bisa membangun sistem kelembagaan di KSN sebagai supporting unit untuk melaksanakan tugas-tugas KSN. Kemudian yang kedua, figur-figur yang bisa membangun tata kolaboratif governance, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di pusat, mumpuni daerah dalam rangka untuk membangun tingkat akseptabilitas yang tinggi dari kerja-kerja KSN. Kemudian yang ketiga, adalah mereka-mereka yang juga bisa menggerakkan masyarakat atau memperoleh dukungan dari masyarakat untuk bisa menjalankan tugas-tugas KSN. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!